Au zuhdin atau diberikan Allah dia sifat zuhud Zuhudnya lebih lagi daripada warah Dalam kedudukannya zuhud ini lebih tinggi daripada warah Artinya orang yang warah belum tentu zuhud Tapi kalau orang zuhud itu sudah pasti dia warah Zuhud ini orang-orang yang mampu meninggalkan yang halal Orang-orang yang mampu meninggalkan yang halal Karena kuatir bahwa mengganggu hubungannya dengan Allah Nah ini zuhud lebih tinggi lagi Jangan lupa tolong subscribe like and share Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi allamil huyub Al-muttali ala sarairi al-kulub Wa ma fi al-dhamairi min khafaiya al-ayyub Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin al-nabiyyi al-mahbub Wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man ilaihi mansub Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan alim ulama Para muhibbin hadirin hadirat Rahimakumullah Alhamdulillah Puji syukur yang setinggi-tingginya Kita haturkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pada malam ini Allah berikan taufik hidayah serta inayah kepada kita Sehingga kita bisa berkumpul bertemu di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini Salawat dan salam Kita haturkan atas junjungan kita Mabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dan seluruh keluarga Sahabat, zurriyat, dan pengikut beliau sampai hari akhir Para muhibbin rahimakumullah Al-hikmatu tasi'atu wal khamsun ba'adalmi'ah min al-hikamil ata'iyah Kala al-imam Ahmad ibn ata'illah asakan dari rahimahullahu nafa'ana bi'ulumihi wa asrari Hikmah yang ke-159 Dari al-hikam berkata Imam Ahmad ibn ata'illah asakan dari rahimahullahu nafa'ana bi'ulumihi wa asrari Istishrafuka Ayya'lamal khalqu bi khususiyyatik Dalilun ala adem sidhkika fi hubudiyyatik Artinya Hikmah yang ke-159 ini Mengingininya engkau Bahwa mengetahui manusia Dengan keistimewaan engkau Merupakan bukti dalil atas Ketidakbenaran engkau Pada kehanba'an engkau Ida khasak Allah Bikhususiyyatik Kawara'in aww zuhdin aww ma'rifatin aww karama'in Thumma tamannayta au ahbabta Ayya'lamal nas bitilkala khususiyyah Padhalika dalilun ala wujud riyya al-khabih fi qalbik Wa dalilun ala adami sidhkika fi hubudiyyat Maksudnya adalah Apabila Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan kepada engkau Suatu khususiyyah Suatu kelebihan Keistimewaan Diberikan Allah kepada seseorang Contohnya Keistimewaan itu antara lain adalah Seperti warah Artinya orang yang mampu bersifat warah itu Itu orang yang diberi Allah khususiyyah Diberi Allah keistimewaan Sehingga dia bisa bersifat dengan warah Warah artinya menjauhi segala sesuatu Tindakan perbuatan perkataan Yang subhan Menjauhi segala sesuatu Baik perkataan Baik perbuatan Daripada yang subhan Artinya yang tidak jelas Halal haramnya Nah itu satu kelebihan Kalau kita bersifat itu Kita punya sifat Atau punya sikap Menolak Sesuatu yang tidak jelas Halal haram Baik itu Makanan Minuman Pakaian Tempat tinggal Perkataan Perbuatan Apabila ada jelas Hukumnya Kita tidak melakukannya Nah itu warah Ini sifat yang luar biasa Istimewa Yang diberikan Allah Kepada seseorang hamba Au zuhdin Atau Diberikan Allah Dia sifat zuhud Zuhudnya lebih lagi Daripada warah Dalam kedudukannya Zuhud ini lebih tinggi Daripada warah Artinya Orang yang warah Belum tentu zuhud Tapi kalau orang zuhud Sudah pasti dia warah Zuhud ini Orang-orang yang mampu Meninggalkan yang halal Orang-orang yang mampu Meninggalkan yang halal Karena kuatir Bahwa Mengganggu hubungannya Dengan Allah Nah ini zuhud Lebih tinggi lagi Orang yang diberi Allah zuhud Itu orang yang punya Khususia Orang punya kelebihan Au ma'rifatin Atau Diberi Tuhan Ma'rifat Lebih hebat lagi Karena orang zuhud Belum tentu ma'rifat Kalau orang yang dapat Ma'rifat itu Pasti sudah orang yang bersifat Warah, zuhud Dan lainnya Au karamatin Atau Diberi Allah Dia karamat Keistimiwaan Kelebihan Perkara-perkara Yang menyalahi Adat-istiadat Dia diberi Allah Demikian Nah apabila Allah Menghususkan engkau Dengan satu Kehususan Seperti Warah, zuhud Ma'rifat Karamat Dan lain-lainnya Kemudian Engkau Mengingini Bahwa manusia Tahu Dengan kelebihan itu Nah engkau Mengingini Menghendaki Bahwa orang lain Tahu Dengan kelebihan Yang ada Pada diri Engkau itu Maka yang demikian Itu menunjukkan Menunjukkan Atas adanya Ria Yang tersembunyi Dalam hati Engkau Dan itu Bukti Bahwa engkau Tidak benar Menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Faram Rahimah 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 Mbak Allah Artinya Kita sembahyang Misalnya Tengah malam Rutin Sembah yang tahajud Ini khusus Ini kelebihan Karena Kadang sembarang Orang bisa Rutin Tahajud Kalau dia ingin Agar orang tahu Bahwa ini Ini ahli tahajud Walaupun Ini kadang berkisah Walaupun Ini kadang berkisah Cuman Dia ingin Agar orang tahu Ini ahli tahajud Berarti Tahajudnya itu Ada Masuk ria Ada ria Dan ini orang Belum benar Menjadi hamba Allah Belum sebenarnya Menjadi Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Nah sama Hanya bersadakah Hanya bersadakah Hanya Bahadiyah Hanya Apa lagi Bawakab Misalnya Dia ingin Orang lain tahu Bahwa Hanya berwakab Orang lain Tak ingin Ingin bahwa Orang lain Tahunya berwakab Misalnya Membangun masjid Haji Abdullah Misalnya membangun masjid Dengaran ini Masjid Haji Abdullah Supaya orang tahu Ini wakab dari Haji Hasbullah Umpamanya Tujuannya Supaya orang tahu Bahwa ini Wakab dia Nah ini Pasti mengandung Ria Tersembunyi Dalam hatinya Dan dia Belum benar Menjadi Hamba Allah Lianna Kalau Kunta Sadikan Ma'Allah Ma'ahbabta Ayyara Amalaka Bayru Subhanahu Wa Ta'ala Karena Jikalau Engkau Itu Benar-benar Beserta Allah Engkau Benar-benar Menjadi Hamba Allah Engkau Benar-benar Berkhidmat Kepada Allah Niscaya Engkau Tidak Suka Bahwa Melihat Akan Amal Perbuatan Engkau Itu Uleh Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Para Muhibbin Rahimakum Allah Jadi Artinya Kelebihan Pada Diri Itu Baik Dikisahkan Kepada Orang Atau Kada Dikisahkan Cuma Ini Kepingin Lagi Dalam Hati Kepingin Orang Tahu Siapa Aku Sebenarnya Itu Berarti Orang Ini Kada Bujur Berkata Imam Ahmad Ibn Abil Hawari Barang Siapa Suka Ingin Bahwa Dia Dikenal Dengan Sesuatu Dari Kebaikan Atau Dia Ingin Disebut Dengan Kebaikan Berarti Dia Telah Menyekutukan Pada Ibadahnya Itu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ingin Ingin Bahwa Namanya Itu Disebut Ingin Ingin Bahwa Namanya Itu Disebut Sebagai Orang Yang Berbuat Kebaikan Baik Itu Diutarakannya Atau Atau Geritik Hatinya Menghendaki Itu Misalnya Seseorang Bawa Kepamanya Sejuta Memang Kadah Dapangnya Minta Kena Umum Makanlah Bawa Aku Wakap Kadah Dapang Suara Itu Cuma Hatinya Itu Hendak Hatinya Tukah Ingin Diumum Makan Wakap Niduna Kada Dapai Suara Cuma Hendak Kepingin Kepingin Berarti Dia Sudah Menyekutukan Allah Dalam Ibadahnya Itu Tukah Kepada Lian Lian Man Khadam Alal Mahabbah Layuhib Ayyara Khidmatahu Gayru Mahdumi Karena Orang Yang Berhadam Karena Orang Yang Berkhidmat Atas Dasar Cinta Dia Tidak Suka Bahwa Melihat Akan Hidmatnya Itu Selain Orang Yang Dicintainya Itu Nah Para Muhibbin Rahimakum Allah Jadi Ria Itu Macam Macam Dari Yang Besar Yang Besar Itu Mbak Banyak Kalau Dilihat Orang Ya Ada Bama Itu Ria Besar Ada Ria Yang Halus Yang Tersembunyi Yang Seperti Demikian Ini Ria Ul Khabib Ria Tersembunyi Lagi Wa Kala Sahlu Bunuh Abdillah At-Tustari Rahimahullah Man Ahabba Ayyata Li'annas Ala Amalih Fahuwa Murain Wa Man Ahabba Ayyata Li'annas Ala Halih Fahuwa Kazzab Barang Siapa Yang Ingin Bahwa Mengetahui Manusia Atas Amalnya Maka Itulah Yang Namanya Orang Yang Ria Barang Siapa Yang Mengingini Manusia Tahu Atas Hal Atas Hal Maka Dia Kazzabun Maka Dia Dusta Dalam Hal Itu Orang Misalnya Diberi Allah Keistimewan Hal Hal Yang Namanya Fana Misalnya Itu Hal Dia Dia Ingin Orang Tahu Bahwa Dia Itu Diberi Allah Hal Keadaan Yang Namanya Fana Dia Ingin Orang Tahu Bahwa Dia Punya Hal Punya Keadaan Yang Namanya Asyaw Ilallah Rindu Kepada Allah Ingin Punya Keadaan Rindu Lawan Allah Ingin Orang Tahu Bahwa Dia Itu Rindu Kepada Allah Nafah Wakadzab Maka Itu Dusta Itu Bukan Hal Karena Kalau Orang Orang Yang Benar Benar Hal Nyerindu Kepada Allah Hal Hanya Itu Fana Daripada Selain Allah Itu Kada Akan Suka Bahwa Itu Diketahui Oleh Selain Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Kita Kada Ingin Diketahui Oleh Manusia Lalu Orang Tahu Itu Kada Jadi Soal Kada Jadi Masalah Orang Kita Ini Beramal Kita Beribadah Kita Bersifat Warah Sifat Menyembunyikan Kita Menyembunyikan Lalu Orang Kan Dimana Tahunya Tahunya Menyambat Kita Warah Menyambat Kita Zuhud Padahal Kita Kada Berkisah Dan Kita Kada Menghandaki Itu Tapi Disebut Sebut Orang Nah Ini Kada Jadi Masalah Itu Kalau Disyukuri Ya Jadi Pahala Tambah Pahala Kita Beribadah Kadang Menghandaki Orang Tahu Dengan Ibadah Ini Tahu Tahu Disebut Orang Kita Beribadah Itu Kita Gembira Kita Gembira Karena Allah Menampakkan Kebaikan Menyembunyikan Aib 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 Lalu Lalu Kita Bersyukur Kepada Allah Itu Dubul Pahalanya Dubul Pahalanya Asal Jangan Dalam Hati Ada Keinginan Untuk Diketahui Orang Itu Haja Bila Sudah Itu Ada Walaupun Kata Disebut Sebut Sudah Merusak Amal Ibadah Itu Para Muhibbin Rahimakum Allah Jadi Palwajibu Alal Abdi Iza Khassahullah Bikhususiyatin Katmuhah Wasatruha Maka Wajiblah Atas Seorang Hamba Apabila Allah Berikan Dia Keistimewaan Seperti Warah Zuhud Misalnya Fana Atau Lain Sebagainya Tadi Wajib Atas Dia Katmuhah Menyembunyikannya Wasatruha Dan Menutupinya Nah Ditutupi Seperti Perkataan Sayyidina Isa Alayhi Salatu Wassalam Apabila Puasa Salah Seorang Kamu Ujar Nabi Isa Bila Puasa Minyakilah Minyakilah Janggut Engkau Supaya Jangan Dilihat Pinarah Basahilah Bibirmu Basahilah Bibirmu Sehingga Bila Keluar Rumah Orang Menganggap Bahwa Dia Tidak Puasa Padahal Puasa Itu Menyembunyikan Satu Khususia Satu Kelebihan Kan puasa Satu Satu Kelebihan Satu Keistimewaan Nah Disuruh Kita Menyembunyikannya Membuka Apa 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 Yang Dia Alami Daripada Kelebihan Kelebihan Itu Kepada Gurunya Untuk Minta Bimbingan Apa Yang Dimaksud Dengan Kelebihan Yang Diberikan Allah Kepadanya Misalnya Seorang Murid Ini Bermimpi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Khususia Itu Kelebihan Mimpi Rasulullah Makai Baju Putih Ini Hijau Misalnya Atau Warna Apa Lalu Dia Kisahkan Kepada Gurunya Wahai Guru Malam Bermimpi Rasulullah Kayak Ini Kayak Ini Itu Apa Maksudnya Apa Ta'wil Nah Ini Jadi Soal Ini Perlu Perlu Seorang Murid Berkisah Lawan Gurunya Jangan Lawan Kawan 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 Gurunya Untuk Minta Petunjuk Apa Yang Dimaksud Dengan Mimpi Itu Illa An Syaih Hiyya Kecuali Daripada Gurunya Aw Muridihi Atau Daripada Muridnya Nah Seorang Guru Itu Bisa Membuka Khususia Hanya Kepada Muridnya Kepada Muridnya Tapi Ada Semua Murid Yang Bisa Dibuka Kelebihan Si Guru Itu Si Guru Biasa Membuka Kelebihan Kelebihan Dirinya Kepada Muridnya Yang Dianggapnya Masih Belum Tasdikul Jazim Si Murid ini Belum Punya Keyakinan Yang Mantap Dengan Gurunya Dibuka Oleh Gurunya Supaya Si Murid itu Dengan Gurunya Punya Keyakinan Yang Mantap Murid Murid Yang Dikisahi Guru Keistimewaan Si Murid Yang Lemah Sebenarnya Bukan Murid Yang Harap Kalau Murid Yang Sudah Sempurna Murid Yang Sudah Mantap Guru Kada Akan Mengisahkan Kelebihan Yang Diberi Allah Kepada Gurunya Dengan Murid Guru Sudah Murid Sudah Punya Tasdikul Jazim Sudah Punya Keyakinan Kuat Terhadap Gurunya Ada Perlu Lagi Dikisahkan Yang Dikisahkan Murid Murid Yang Masih Kadang Kadang Bagus Keyakinannya Kepada Gurunya Kadang Kadang Turun Keyakinannya Kepada Gurunya Nah Itu Kadang Kadang Guru Bisa Menampakkan Kelebihannya Kepada Murid Ini Agar Murid Jangan Lagi Turnai Keyakinannya Kepada Seorang Gurunya Itu Itu Seringkali Terjadi Dan Dialami Oleh Para Guru Guru Kita Ba'in Azharaha Bi Gairihima Ba'innahu Ala Khattarin Azim Ba'hu Ala Khattarin Azim Nah Jika Dia Menampakkan Kelebihan Kelebihan Tadi Bukan Kepada Gurunya Bukan Kepada Muridnya Nah Maka Orang Ini Dalam Bahaya Yang Besar Bahaya Yang Besar Bisa Meruntuhkan Amal Ibadahnya Atau Kecuali Juga Bila Adalah Seorang Hamba Itu Sudah Mantap Ma'rifat Kepada Allah Ini Hamba Sudah Duduk Di Makam Ma'rifat Kepada Allah Dia Sudah Mushahadah Wahdaniyat Kepada Allah Dia Sudah Menjadikan Bahwa La Fa'ila Ilallah Itu Darah Dagingnya Nah Orang Yang Sudah Punya Tauhid Kuat Ma'rifat Kuat Tauhid Kuat Nah Ini Orang Tidak Jadi Masalah Dia Membuka Kelebihan Kelebihan Yang Ada Pada Dirinya Karena Orang Seperti Ini Kata Dikawatirkan Lagi Bersifat Ria Kata Dikawatirkan Lagi Ada Sebagian Ulama Dahulu Yang Berkata Aku Sembah Malam Tadi Sekian Ratus Sekian Ribu Rakaat Aku Malam Tadi Membaca Quran Sekian Hatam Lalu Ujar Nang Di Higa Ujar Yang Di Sampingnya Kada Takut Ria Kau Berkisah Kisah Kisah Kau Takutan Gak Lawan Ria Berkisah Kisah Kisah Nah Ujar Siddin Wai Hakum Celakalah Kamu Apa Pendapat Engkau Apakah Ria Orang Apakah Ria Seseorang Dengan Dengan Amal Perbuatan Selainnya Apakah Bisa Ria Orang Yang Apakah Ria Orang Yang Tidak Beramal Apakah Bisa Ria Orang Yang Orang Dengan Amal Orang Lain Nah Ini Sudah Merasakan Bahwa Apa Yang Diperbuat Diri Itu Bukan Min Hawli Hiyo Nafsi Nah Orang Ini Sudah Makam Bahwa Orang Yang Melihat Bahwa Dirinya Itu Adalah Dalam Suatu Kedudukan Yang Tidak Berbuat Kecuali Allah Mungkin Aku Ria Dengan Amal Orang Lain Nah Itu Artinya Kan Biasa Ria Dari Amal Seorang Ria Dari Amal Amal Seorang Kalau Kita Merasa Beramal Ini Adalah Anugrah Hidayah Daripada Allah Inayah Dari Allah Maulah Kita Ria Amal Orang Perbuatan Yang Lainnya Nah Itu Artinya Bahwa Orang Yang Sudah Mantap Kedudukannya Dalam Kedudukan La Fa Il Orang Yang Sudah Meyakini Merasapi Menghayati Bahwa Tidak Ada Yang Berbuat Kecuali Allah Nah Walaupun Berkisah Apapun Orang Ini Kada Dikuatirkan Lagi Ria Karena Dia Merasa Bahwa Yang Beramal Itu Bukan Dia Tapi Adalah Semata Mata Hawlullah Wa Kuhwati Dayah Dan Ubaya Allah Subhanahu Wata'ala Nah Orang Yang Belum Makam Ini Itu Kemasukan Ria Apabila Menceritakan Amal Kebaikannya Itu Para Muhyiddin Rahimah Allah Al-Imam Abu Abdillah Al-Qurashi Berkata Kullu Mal Lam Yaqna Fi Af'alihi Wa Akwalihi Bisam Illah Wa Nadhari Dakhala Alayhi Ria La Mahalata Tiap-tiap Orang Yang Belum Merasa Cukup Pada Perbuatannya Dan Perkataannya Dengan Pendengaran Dan Pengelihatan Allah Maka Masuklah Atasnya Ria Tidak Boleh Tidak Orang Yang Belum Merasa Cukup Dilihat Didengar Allah Orang Ini Pasti Kemasukan Ria Kalau Kita Sudah Merasa Kalau Kita Sudah Merasakan Bahwa Cukup Allah Yang Melihat Cukup Allah Yang Mendengar Apa Yang Kuperbuat Nah Orang Ini Bisa Hilang Ria Daripada Dirinya Kada Penting Selain Allah Mengetahui Amalku Kada Penting Selain Allah Melihat Amalku Kada Penting Selain Allah Mendengar Apa-apa Yang Kubaca Cukup Aku Allah Yang Tahu Nah Kalau Orang Punya Keyakinan Demikian Orang Ini Kada Akan Masuk Ria Para Muhibbin Rahimakum Allah Jadi Perkara Ria Ini Perkara Yang Berat Bahkan Sangat Berat Dan Wajib Kita Menghilangkannya Daripada Hati Kita Oleh Karena Itu Para Ulama Berbagai Macam Cara Berbagai Macam Teori Untuk Menghilangkan Ria Di Dalam Hati Ini Baik Lewat Ilmu Atau Lewat Amal Baik Lewat Ilmu Atau Lewat Doa Kedua Jalan Salah Satu Amal Artinya Supaya Jangan Ria Disembunyikan Satu Menghilangkan Ria Disembunyikan Bila Beramal Kebaikan Sembunyikan Amal Kebaikan Menghindari Ria Yang Kedua Dijelaskan Tadi Bahwa Setiap Kali Kita Beramal Cukup Allah Yang Tahu Cukup Allah Yang Tahu Nah Itu Ilmu Ilmu Supaya Jangan Ria Ada Pun Amaliyah Doa Rasulullah Salah Salam Pernah Memberikan Satu Doa Kepada Abu Bakar Siddiq Radiyallahu'an Yang mana Abu Bakar Ini Kawatir Kalau Ria Orang Orang Sekelas Abu Bakar Pun Kawatir Kalau Ria Pada Ini Sudah Punya Gelar As Siddiq Orang Yang Sangat Jujur Orang Yang Sangat Benar Nah Beliau Pun Diberi Rasulullah Salam Doa Yang Doa Ini Bisa Menghilangkan Sifat Ria Yang Ada Di Dalam Hatinya Itu Jadi Rasulullah Memberi Doa Pada Abu Bakar Allahumma Inni Auzubika An Usyrika Wa Ana A'lam Wa Astaghfiruka Lima La A'lam Anda Pagi Doanya Tuh Allahumma Inni Auzubika An Usyrika Wa Ana A'lam Wa Astaghfiruka Lima La A'lam Nah Isra Nabi Abu Bakar Baca Doa Itu Nisjaya Ria Itu Akan Hilang Daripada Hati Engkau Nah Para Muhibbin Rahimakumullah Jadi Artinya Bahwa Menghilangkan Ria Ini Itu Belum Cukup Hanya Dengan Ilmu Ilmu Perlu Doa Walaupun Kita Sudah Menyembunyikan Ibadah Kita Jangan Sampai Orang Lain Tahu Kemudian Kita Sudah Berusaha Bahwa Agar Ibadah Kita Ini Cukup Hanya Allah Yang Tahu Ditambah Lagi Doa Allahumma Inni A'udzubika An Ushrika Wa Ana A'lam Wa Astaghfiruka Lima La A'lam Tiap Mimba Sumbayang Baca Lima Kali Sehari Misalnya Habis Sumbayang Sekali Habis Sumbayang Sekali Nanti Ria Ria Akan Hilang Doa Dan Ilmu Digabungkan Untuk Menghilangkan Ria Yang Ada Di Dalam Hati Kita Itu Nah Kemudian Hikmah Yang Ke 160 Ria Ria selamat menikmati selamat menikmati